selamat menikmati selama ini gue merekam dari theater mode yang gue merekam pakai Elgato lagi baru gue upload so unfortunately ada 2 game setelah game SND itu kita main Domination Hijack sama Kill Confirm Raid itu yang gak ada di theater mode unfortunately so I'm gonna skip those 2 games cuma update nya adalah kita menang SND and then we lost those 2 games jadi kita kalah Kill Confirm Raid and kita kalah Domination Hijack jadi sekarang kita kedudukannya we're down 1-2 jadi VGR ini goal 2-1 so I'm gonna start and go ahead and play this jadi kita sengaja pilih Hardpoint Slums Hardpoint Slums ini, Hardpoint in general is definitely one of our strongest game type that we like to play OP ya khususnya so anyway I'm just gonna go ahead and start this and I'm gonna walk you through it play by play jadi kita spawn di sisi sini I'm gonna go to Kanadia, Kanadia played really well as usual dia adalah ujung tombak kita ya jadi dia, kita bagi 3 orang dia, I Mr. Void dan Geovan Asila yang menjadi SMG and Rushers di game ini kita lihat kita masih memperjuangin Kill pertama Kill pertama ini bisa dibilang yang paling open karena terbuka dari semua sisi ini yang paling sering ada pergantian Kill usually kita lihat mereka masih spawn di sana karena dia masih belum mati, 6 dan 0 dan dia mendapatkan lightning strike, jadi itu bagus dia akan menggunakan itu terus skor sebenarnya 23 melawan 7 jadi seperti yang saya bilang, kita bagi tugas 3 orang untuk di depan dan 3 orang untuk di belakang jadi 3 orang di depan adalah Kanadia, I Mr. Void, dan Geovan Asila lalu yang di belakang itu adalah gue, Wildcat Knight, African Soldier, dan The Sick One sekarang ke Gary lagi menguatain Kill berikutnya kita coba flank dari belakang, oke akhirnya kita dapat power point mereka masih masih spawning di sini, jadi kita akan mencari mereka salah satu tip yang saya bilang dari hardpoint adalah map control map control itu penting sekali di game hardpoint karena tim yang mempunyai map control itu biasanya 90% akan menangkan game kecuali kamu ada pelakang yang tidak tahu bagaimana mempertahankan hardpoint kita bisa lihat di sini, gue ada merintang asal anak-anak untuk rotat, go to the next hill yang ada di belakang sebelah kiri nanti Dota-anak untuk VGR sudah ada di sana sekarang kita masih mengunggu 66-27 cuma dengan seperti ini, bahaya karena 2 tinggi itu adalah yang paling penting di halpway slump kita lihat, sekarang 13-3 Akiko memimpin dari VGR dengan 12-10 karena dia hanya di dalam pemain face player dia berhasil mendapatkan hardpoint ini dan dia melihat banyak VGR yang spawn di belakang dan dia tidak bisa ulti itu jadi apa yang kita lakukan adalah terus kita regroup kita mau push hardpoint-nya bareng-bareng dan coba ambil hardpoint berikutnya di sini VGR kembali berhasil mendapatkan hardpoint yang berikutnya ini akhirnya VGR bisa mengunggulin kita di sini kita lumayan karena VGR sudah bisa mendapatkan hardpoint yang sebelum ini sepertinya 60 saat mereka bisa mengunggulin jadi saya akan mengubungnya sedikit ini yang saya bilang adalah dengan saya ke African Soldier oke, Afrikan Soldier tugasnya adalah beri kami support beri kami support beri kami support dengan LMG yang dia lakukan adalah cover untuk kita semua kita akan melakukan care package di sini SWARM tidak, hampir hampir SWARM tidak terlalu oke kita balik ke Wildcat Knight oke Wildcat Knight saya tugasnya di sini juga untuk support our player that's why i'm using an assault rifle with red dot sight gunanya i'm trying to get control of the map persisnya apa control of the map itu i'm not gonna go over into too much detail soalnya itu juga salah satu dari strategi kita kenapa menurut kita OP itu sangat kuat di hardpoint karena kita tahu bagaimana cara menggunakan map um next adalah yang gue mau tonjolim di sini view of fun i'm Mr.Voy i'm Mr.Voy juga play really well juga SMG player pakai MSMC with quick draw wait MSMC longbearer and quick draw ini salah satu setup yang gue juga paling suka pakai MSMC with quick draw and quick draw longbearer and longbearer longbearer and quick draw MSMC ini i think ini bisa bunuh dengan 3 hit kills in most of the ranges jauhan dikit mungkin 4 peluru cuma ini adalah SMG yang paling kuat ya hmm ya ini juga oh iya attack insert gue mau mau attack insert hmm VGR ini hmm yang kita belajar itu banyak sekali pakai attack insert itu sesuatu yang mungkin kita belum biasa encounter jadi kita belum biasa nemu itu di kalau kita main game-game ini tempat itu bagus untuk kita jadi kita lebih ngerti bagaimana cara how to counter bagusnya di Call of the Black Ops ini pasti ada counter dari suatu ada counter untuk semua oke gue tugas gue juga di sini sebagai i like to think that i'm the captain of the team or the coach i would say jadi gue ngarahin gimana anak-anak push ke mana i'm not the best gunfighter by all means jadi gue juga bukan yang sangat jago sekali gunfightnya enggak cuma i like to motivate our team and get us the W ini kalau kita lihat lagi ini kanadil sama iMr. void mereka berdua yang bener-bener defend this 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 hill kanadil kalau kita lihat di sini he's just not letting anybody to go through this hill man he's doing such a good job dengan ini yang bener-bener protect itu oke ini hill akan pindah ke next one teman-teman yang Mr. void ini dia akan mati di sini di sini oh itu terbang terlalu 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 C4 itu gokil banget disini, dengan terlalu tight space, ruang-ruang yang kecil itu, kalo lu ga pake flag jacket, lu pasti mati ke lempar support terus khususnya ini yang gua ngomongin adalah Mr. Akikui, Akikui ini suka banget pake C4 gokil, C4 itu deadly banget, dari Akikui dari VGRI C4 itu deadly, dia mungkin banyak banget, gua inget banget gua banyak sekali mati gara-gara C4 itu Anyway, so i'm not gonna go discuss the other team, cuma next adalah Geovana Sila, Geovana Sila juga bagus disini, 34-24 Upp, i don't know what happened there, cuma ya, at this time, masih semenit lebih, we're winning by 100 points over Kita udah tau kita pasti menang disini, saat ini, karena udah ga mungkin, it's mathematically impossible for them to catch up So, kita udah lumayan tenang ya, just screwing around, using our killstreak, or scorestreak Ya, itu sih, kita mulai tenang, dengan kemenangan ini kita berhasil menyamakan Geovana menjadi 2-2 Cuma, ini, ketat sekali, our battle with VGRI, i'm gonna pause this, liat, look at the scoreboard Karena dia sama I, Mr. Void, and Geovana Sila did a very good job, mereka bertiga itu bisa carry our team Juga not to mention, the 3 bottom players, which is The Sick One, African Soldier, dan pemain terjelek di game ini, Wildcat Knight Kita, ga terlalu banyak kill-nya, soalnya we're supporting our team, well, gue sih African Soldier, KD-nya juga bagus, 30-12, The Sick One, 28-26, cuma dia dapet captures-nya juga lumayan banyak, defense-nya juga oke Anyway, ini gue very proud of our team in this particular match Terus, kita bisa mendapat kemenangan disini, menyamakan Geovana menjadi 2-2 Oke, next adalah gue akan upload lagi besok video berikutnya But, for the time being, please like the video if you like it, subscribe if you haven't, and then leave a comment please Selalu leave a comment, kasih tau gue apa yang gue harus lakukan untuk improve semua ini Terus gue udah happy karena our video udah bisa di-view di mobile device, and then, ya Yeah 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 Yeah